Kami boleh bersama-sama berkumpul disini Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami dalam segala keterbatasan kami dan mampukan kami sehingga kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu pemerintahan di dalam tangan Tuhan, biar Tuhan sendiri yang boleh memimpin setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri, kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ke enam belas. Efesus pasal empat, ayat yang pertama hingga ayat yang ke enam belas, saya akan membacakannya bagi sidang jemaat sekalian. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusaha lah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapak dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan. Kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tak kalah ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia, Kristus yang adalah kepala daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah firman Tuhan. Yang paling berbahagia dalam kehidupan ini adalah mereka yang setelah belajar sabda Tuhan melaksanakan dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Silahkan duduk. Shalom. Salam kemerdekaan. Saya tadi dari sudut sana jalan, saya lihat lambang kemerdekaan nampak dalam gedung ini. Merah putih. Dari konsistori ke Ellen di leher putih, baju merah. Saya lihat semua begitu. Kemarin pendeta datang kunjungan sama saya di rumah. Dia bilang begini, Oma, kau kau pergi beli brokat merah ya untuk? Kok kemerdekaan ini? Jadi kau kau pakai? Terus saya bilang, saya akhir-akhir ini kurang suka kain brokat. Saya suka kain yang paling murah, yaitu Baloteli 16 ribu. Itu saja. Saya sudah tidak terlalu suka brokat. Sekalipun dia mungkin yang paling mahal. Itu sedikit. Si Node memberikan suatu tema yang gampang-gampang sulit dilaksanakan. Omongnya enak, bunyi tema ini enak sekali saya baca ya. Merawat kebersamaan di tengah perbedaan. Bagus ya. Tema yang dipikir oleh Majelis Sinode ini bagus. Indah kedengaran. Menurut Bapak Mama gampang dilaksanakan? Gampang. Sulit. Sulit sekali. Ya, sulit. Ini duduk dalam sini, ini baju semacam-macam. Macam-macam. Ini pikiran juga macam-macam. Ingat. Tadi Bapak Mama menyanyi itu doa. Doa ya. Sekian yang tadi berdiri itu ada berdoa untuk apa tadi bilang. Doa tadi menyanyi itu bilang apa. Ayat-ayat terakhir. Supaya kita jadi satu. Baik. Supaya kita jadi. Itu doa. Jadi yang menyanyi tadi, kalau dia menimbulkan perpecahan, perbantahan, susah diatur, depo otak selalu miring, minta ampun. Kan suami menyanyi, nah. Menyanyi itu doa, bukan sekedar berdiri, buka mulut, gaya-gaya, goyang kiri, goyang kanan, dengan suara yang merdu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, tapi abis itu dia menjadi pembangkang yang sulit diatur. Itu dosa besar. Ya, dosa. Jadi menyanyi abis nebiki, no. Bapak Mama, aci-aci. Menyanyi, sebikin. Semboli, sebikin. Kalau otak semuanya memiring sama yang ada di atas tower, itu Mama bayangkan, itu kotor merawat, kemana itu? Merawat itu orang kemana, untuk bisa jadi satu. Dia di atas tower ini, ada otak semuanya lurus, betul. Baik, kita kembali kepada bacaan. Ayat yang pertama, Paulus bilang begini, sebab itu aku menasihatkan kamu. Ingat, aku menasihatkan kamu. Kamu mau dinasihati atau tidak? Jemaat, mau dinasihati atau tidak? Mau atau tidak? Pasang telinga, buka hati, dengarkan baik-baik. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Jadi dipenjarakan karena Tuhan. Bukan dipenjarakan karena korupsi, karena bersina, karena tipu daya, dan lain-lain sebagainya. Saya karena sudah tidak ada kerja, siang-siang mulai jam delapan itu, saya suka lihat TikTok. Saya lihat-lihat TikTok, ini saya bayangkan, ini orang sudah sangat kaya, Lukas Enembel, kaya mati punya. Kok korupsi untuk apa? Pulang Ju, satu kali dua. Tidak lebih. Naik ju auto jenazah. Tidak pakai lupu Ferrari, kok apa itu. Tidak. Pakai jujas itu saja. Saya bilang sama anak-anak, saya kalau mati, saya pentingkan sesuai siap, tapi tidak boleh kasih pakai stola. Tidak boleh. Karena stola itu tanda saya ada pelayanan. Saya subensiun, saya ada pelayanan sensapa di sana. Di Tuhan Yesus, ada mau piko terima, tertauan apa berkat ke hukuman, bosan pasang stola lagi. Jadi saya tidak boleh. Kecuali SMS aktif, stola. Saya pelayanan, stola. Mati tidak stola lagi. Pakai saja itu toga tua yang saya siap di dalam tas. Saya sudah siap semua. Tinggal kain tutup peti yang belum, nanti baru beli. Baik, kembali ke perbacaan ini. Orang-orang yang dipanggil, berpadanan dengan panggil. Hendaklah, kamu semua rendah hati, lemah lembut dan sabar. Hanya tiga hal yang pertama. Rendah hati, lemah lembut dan sabar. Dalam merawat persekutuan ini, kalau kita tidak rendah hati, jangan harap persekutuan bisa dirawat. Jangan. Kalau kita tidak lemah lembut, tidak sabar, jangan harap persekutuan ini dapat dirawat. Ingat Bapak Mama, murid Tuhan Yesus 12, satu pengkhianat, satu lagi lari sedikit-sedikit. Tadinya jago. Tapi begitu lihat, langsung lari sembunyi-sembunyi. Petrus. Yang pengkhianat itu Judas. Terakhir tidak dapat pengampunan. Akhirnya apa? Gantung diri, perut terburai. Alkitab mengatakan, tidak ada yang ubanan, turun ke liang lahat, kalau jadi pengkhianat. Saya tidak tahu majelis jemaat agape, berapa banyak orang kok Paul. 21? Oh 21. Kalau 24, nah baru dua. Ini 21, berarti pengkhianat cuma satu. Hati-hati. Tapi saya tidak bermaksud ya, bahwa ada majelis yang jadi pengkhianat disini. Cuma Alkitab bilang, 12, satu. Nah kalau 24, baru dua. Nah ini 21. Kalau 24, tambah di pendeta dua kok. Begitu. Bapak Mama, kita merawat, merawat perbedaan ini, untuk bisa jadi persatuan, ini tidak gampang, karena terlalu banyak kepala. Kalau kita rawat tubuh, ini saja gampang. Kalau telinga sakit, tidak ada kaki yang bilang, Beterson jalan, lu pergi dokter. Tidak ada. Lu mau termau jalan. Tapi merawat yang ini, begini banyak dengan kepala, dengan pendidikan latar belakang, keluarga. Waduh. Kalau tidak menjadi orang yang diselamatkan. Kalau tidak menjadi orang yang menyerahkan hidup seutuhnya, untuk dituntun oleh roh kudus. Jangan harap persatuan itu terjadi. Kita boleh pakai seragam. Saya tanya, yang pakai seragam merah putih, ini otak sama kok tidak ya? Hati sama kok tidak? Ya. Itu juga belum tentu. Nanti tanya baik-baik saja. Betanya ada pakai seragam, ini sama kok tidak? Merawat persatuan, di dalam jemaat yang bervariasi ini, pertama-tama jemaat, tua-tua jemaat, tokoh-tokoh jemaat, mama-mama jemaat, pemuda-pemuda jemaat, buka diri kepada Tuhan, untuk dikoreksi, diperbaiki, supaya seluruh pengajaran-pengajaran sabda, dapat mengubah dan mengatur derap langkah kita, ke depan. Kalau tidak sampai mati, kita akan tetap seperti ini. Ada satu kesaksian, laki-laki ini umur sekitar hampir 40, ada di satu jemaat. Keras kepala, otak tidak lurus, kawin-kawin saja, tidak menikah. Sekarang sakit parah, tidak bisa berdaya. Mulai mencari Tuhan dalam ketakutan, karena belum sidi. Minta sidi. Sekarang orang mau sidi, orang di kursi roda yang tidak pernah belajar, bagaimana menurut Bapak Mama. Pendeta kebingungan, keluarga mohon, mohon, mohon. Terakhir saya bilang begini, waktu mereka omong dengan saya, saya bilang begini, rapat majelis jemaat, untuk memutuskan, bolehkah dia ditabiskan di rumah, karena dia hanya bisa duduk, satu detik, lebih dari itu tidak bisa. Mau bawa pikul dan kursi roda, datang di gereja kemana. Hampir 40 tahun. Ini orang pengotak luar biasa, ini kalau jemaat agape, pengotak seperti ini, mau mereka mati baru sidi, tidak bisa ada persatuan. Jadi ini minggu, berangkali mereka sukses di sendir di rumah. Terus ada yang bilang, bisa kasih perjemuan, terus saya bilang, kamu jangan gila. Sebab kita tidak ada aturan di perjemuan di rumah, kecuali memang waktu perjemuan kudus, boleh ada perjemuan rumah. Mama lihat kalau orang yang model ini, dia 10 ada di agape, pendekatan-pendekatan, tidak pernah mau sidi, tidak pernah mau nikah, tapi mau kawin saja, kalau saya, lu tinggal di situ. Tinggal di situ, yang penting saya sudah datang. Jadi, kalau saya mati, engkau mati, Oktavianus, kita dua berdiri sama-sama, nah memang lu yang keras kepala, lu pigi di situ, kau betul di situ. Hari ini, barangkali mereka sidi dia di rumah. Jadi, selama baca akta, dia tidur, terlentang, tidak bisa duduk. Mau berkat, baru keluarga pegang, tahan belakang, untuk pendeta berkat, dan habis kasih tidur kembali. Tunggu waktunya. Karena apa? Sabda disampaikan, hati tertutup. Kunjungan dianggap itu biasa-biasa saja. Orang pikir kunjungan majelis ini datang cari kue dengan teh. Tidak, memang itu juga kami butuh, kami makan. Tapi itu bukan sebenarnya. Oleh karena itu, Paulus bilang, kalau kita satu tubuh, berarti kita bisa dirawat. Ya, bisa dirawat. Tapi satu tubuh yang dimaksudkan, adalah tubuh dalam keperbagaian ini, kalau Bapak Mama tidak ingin sekali, untuk menyerahkan hidup, untuk dikendalikan, tidak akan bisa terjadi persatuan. Bapak Mama ingat cerita, Lazarus, dan orang kaya. Apa terjadi? Sampai disana baru minta tolong. Kau datang, tidak pun saudara dong, masih ada saja. Tolong Piko terangkan tentang hidup. Apa dikatakan? Disana ada Alkitab, ada firman Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan. Kenapa kamu tidak mau dengar? Kenapa kamu tidak beri diri, untuk dirubah? Kenapa? Kenapa kamu jadi pembangkang? Kenapa? Jadi biar saja, supaya kamu ke neraka. Mungkin di mimbar ini, saya pernah menjelaskan satu kesaksian. Ada jemaat saya dulu. Kunjungan, 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 dia iya-iya, tapi dia tidak pernah datang. Sudah mati, baru mereka marah-marah sama saya, untuk cepat-cepat, mayat semua datang, karena dia tebrakan, mayat semua datang, jadi mempendeta cepat, kupi berdoa. Saya bilang, saya tidak pergi. Karena dia hidup saja, dia tidak tahu mimbar pun letak di mana. Tidak tahu dia masuk gereja, masuk dari mana. Mau duduk di mana, juga dia tidak tahu. Karena dia tidak pernah datang di rumah ini, rumah bapak. Saya tidak pergi. Tiga kali mereka datang. Saya bilang, penatua, kau bisa berdoa, kau tidak bisa, bisu dah. Besok baru saya kubur. Saya tidak pergi. Saya tidak pergi. Besok saya kubur. Saya bilang begini, mengawali khutbah, saya bilang begini. Sebenarnya, saya tidak mau kubur. Saya mau bilang, kau keluarga, masuk di lubang, kau tutup. Tapi nanti itu perkara, kan ini dengan orang rote dong. Denka dong. Ini nanti perkara. Karena itu, saya datang untuk berkhutbah. Tapi saya mau kasih tahu kamu, supaya kalau kampung keluarga yang paling malas gereja itu, ajak pergi gereja. Jangan mati baru suruh kami lari-lari. Saya tidak lari. Biarpun saya masih kuat. Tidak. Kau mau marah-marah? Tidak. Di pengkeluarga dari Jakarta bilang, ini pendeta model apa? Kau pulang pergi Jakarta. Jangan datang urus kami di kampung. Pergi urus pendeta di Jakarta, jangan datang urus saya. Saya hotbah panjang lebar, panjang lebar, panjang lebar. Di pengkeluarga orang baik-baik. Mau orang baik-baik, orang suami baik, lu kasus saya buat. Buat apa? Di pengkeluarga orang baik-baik, jadi? Mau apa? Oleh karena itu, Bapak Mama merawat satu persekutuan yang besar ini, kita mesti hati-hati. Apalagi di dalam jemaat itu ada yang disebut tokoh. Tokoh jemaat. Itu tokoh itu, kalau depo otak lurus, lurus. Tapi kalau depo otak jelek, susah sekali untuk kita rawat dia. Untuk kita kasih tahu bahwa apa yang dia pikirkan itu salah, tidak benar. Anda harus rubah. Kalau dia tokoh. Bapak Mama, saya pernah melayani satu malam, ini tokoh ini, yang kita pergi kunjungan, karena kita mau pembangunan, dia macam-macam terus. Saya majelis bilang, surat yang pilih Mama, mari kita pergi. Dia mulai maki kita dari jam tujuh sampai jam dua malam. Maki. Maki segala macam. Sampai netuak, Mama, mau tunggu makan apa? Saya tenis mata diam. Jam dua, saya pun suami bilang begini, Bapak sudah berhenti, sama Mama, saya bikin kasi kotong teh. Terus dia marah, istri bilang, pendeta dulu, dari tadi lu sudah bikin apa-apa, lupi podak ayam, kau masak. Ini majelis itu, Mama, kalau mau makan daging ayam, pulang nanti baru kotong. Dulu diam-diam, kau makan daging ayam, sujam empat, ini baru pulang. Susah diatur. Padahal dia salah, dia ketua penitia pembangunan, makan uang pembangunan, kasih tahu, dia marah setengah mati. Lu apa, kau lu mesti marah. Kita suruh dia kasih kembali uang, dia tidak mau, dia marah kita yang salah. Wah, kau ada apa terlalu. Jadi karena itu, kita pergi omong untuk, mau minta uang yang sisa itu, dia marah-marah, marah-marah. Pulang saya bilang, sudah, biar itu uang pakai kubur dia, sudah kok, kita kerja terus. Daripada kita pergi komenda pemaki, biarkan uang itu, kalau dia mati, pakai untuk kubur dia. Tidak usah dia minta, tidak usah. Dan kita tidak ambil, sampai saya pindah dari itu jemaat. Oleh karena itu, contoh soal ini, saya sampaikan di sini, untuk Bapak Mama renungkan. Kalau dipercayakan, ini memerawat, jangan pikir ini negara, negara ada orang yang pikir. Jadi, kalau bilang mau pikir ini negara, kita bicara perbedaan, untuk negara tidak usah, ada orang yang pikir. Kita pikir untuk jemaatin saja. Kemerdekaan, tadi menyanyi kemerdekaan. Sudah merdeka atau belum? Bapak Mama, kita sudah merdeka di dalam Kristus atau belum? Sudah atau belum? Kita sulit-sulit ya, untuk jawab ya. Karena kalau kita sudah merdeka di dalam Kristus, di dalam satu tubuh, itu berarti, kalaupun juga ada perbedaan, bukan untuk perpecahan, tapi untuk kesatuan. Kita boleh omong, perbedaan untuk, itu adalah kekayaan yang Tuhan berikan. Tapi kalau ada perbedaan, berkelahi untuk perpecahan. Berkelahi untuk perpecahan. Bapak Mama, mau naik ini mimar, saya ingat, saya pimpin, untuk robohkan gereja tua, di Alor Barat Laut, di Pola. Susah sekali kita berhadapan, dengan tiga tokoh besar, yang ada di sana. Saya bukan orang Alor. Sekarang Lodersu datang, saya juga takut, ini orang tua, takut sekali. Ya saya tidak mau datang. Ketua Panitia telpon saya, Mama di mana? Sebenarnya saya di rumah nih, aduh datang dulu, ini Lodersu mau masuk nih. Saya bilang, saya omong kosong bilang, saya nafas, jadi saya tidak bisa datang. Abu nih, Mama ketutup dengan seputangan tuh. Aduh bagaimana nih, saya datang. Saya datang, saya lewat ini toko besar ini. Selombong, wih, saya pun jantung, tuk, tak, tak, takut setengah mati. Sampai, ketua Majelisu ada, dia adik di bawah saya. Lodersu masuk, tetek, tetek, menuju ini gereja. Sampai situ dia tanya, ini mau dorong ke mana? Ini pendeta bilang, ke lapangan. Saya karena takut, kamuflasi, saya bilang, hei, buta huruf, bukan ke lapangan, ke sana, lebih baik itu pohon johar yang mati, daripada jalan menuju lapangan yang rusak. Goblok sekali, ayo ke sana. Tapi suara keras ini maksudnya, saya juga takut, inbab itu ada badai dari situ, lo, dia tek, 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 dikasih rubuh. Saya kenang itu tadi, saya pikir, aduh, apakah agape, mengalami hal yang sama atau tidak, waktu merubuhkan rumah. Saya alami, itu gereja tua, rusak, rusak betul-betul. Tapi mereka pertahankan mati-mati, yang bicara sampai bisa merubuhkan, itu saya. Tapi kita tegang, karena merawat perbedaan di tiga toko besar, tiga saja, tiga saja. Itu saja kita pusing, kita rapat sampai kaki gematar. Terakhir baru mereka setuju. Mereka setuju itu karena apa? Waktu kita rapat, satu kali mereka bilang begini, si Node menempatkan orang yang salah di pola. Jadi waktu itu, saya bilang, Bapak mohon maaf, itu kata-kata pada saya. Beliau bilang, saya tidak pernah bicara. Tuhan kasih saya keberanian, dan saya bilang begini, Allah menjadi hakim, diantara saya dan Bapak, untuk perkataan itu, untuk tiga orang yang omong-omong itu. Selesai mereka bilang begini, dua bulan, beliau lao. Betul. Bapak mama, dengan Tuhan, jangan bermain gila. Dengan manusia, Bapak mama, boleh bermain gila. Boleh melawan, masuk kiri, keluar kanan, silahkan. Tapi dengan Tuhan, jangan. Jangan sekali-kali, jangan sekali-kali. Karena Anda akan berhadapan dengan dia, yang tidak kelihatan. Yang akan memberikan keputusan, dan tidak ada orang yang bisa lawan. Paulus sudah nasihatkan, kalau kamu satu tubuh, kamu harus satu roh. Kalau kamu satu tubuh, kamu harus saling dengar-dengaran. Kamu harus diikat menjadi satu, supaya kamu bisa membangun. Jemaat yang tetap menjadi pemberontak, adalah dia penyebab kehancuran, dan tidak majunya jemaat itu. Bapak mama mau, menjadi pemberontak untuk kehancuran, untuk sebuah kehancuran, untuk tidak ada pembangunan, sama sekali di sini. Tadi malam saya baca cerita, Saul dan Daud. Bapak mama tahu, Saul itu sangat membenci Daud, sangat-sangat membenci Daud. Tapi pada akhir hidupnya, waktu dalam perang dengan Filistin, dan dia kalah, dia jatuhkan dirinya di tombak, tapi tidak mati, kemudian dia minta seorang pemuda Amalek, untuk bunuh dia, supaya dia mati, karena dia pengkaki sukejang belum mati. Ini orang pikir, kalau dia laju-laju pikir setahu Daud, bahwa Saul sudah mati, karena mereka dua memang musuh, dan Daud senang, ternyata tidak. Tidak sama sekali. Pembawa berita itu dibunuh, Daud mengoyakkan jubahnya, tanda perkabungan untuk Saul. Itu baru orang, itu perebutan tahta kerajaan. Kita di sini, kalau perebutan tahta kekuasaan, waduh, waduh, ini hari, kalau si A yang menang, sebantar, depo kroni-kroni dong yang ada duduk di situ. Si B pun orang dong, geser kiri kanan. Bapak Mama sudah tidak rahsia, di kantor Sinode pun begitu. Kalau saya yang terpilih, siapun kroni dong yang akan duduk di situ, biar mereka dengar, ini benar. Ini benar. Karena saya yang kerja kasih lu, maka kalau lu naik, beta harus masuk di kantor Sinode. Harus. Bapak Mama kira mutasi sekarang murni, tidak murni. Siapa dekat api, dia panas. Tidak murni. Itu kenyataan. Nanti kita lihat. Kalau pendeta Yandi naik, berarti pendeta Yandi pendukung doi, nanti masuk kantor Sinode. Kalau pendeta Yaksi, berarti pendeta Yaksi pun kroni dong naik. Kalau pendeta Sam, berarti pendeta Sam pun kroni yang naik. Siapa nona di atam buah bilang begini, mama keliaksi naik, beta pi bilang sendiri, lusen kesempatan beta, lu lihat. Lu. Eh, kok tembak kawan. Nah, lu bakawan mau lusen bobot, jadi lu masuk. Pokoknya kok tembak kawan. Ini contoh. Ini benar. Bukan sekarang-karang. Sekarang begitu. Jadi berdoa. Kita minta pemimpin yang tidak seperti itu. Ini kita mau pilih toh. Kita mau pilih presiden, gubernur, bupati, oh camet tidak. Kepala desa, lihat. Mama dong menonton. Kami tua ini kami menonton. Menonton. Uang mulai jalan, nah sebentar. Mulai di kantor juga, ampun keluarga yang masuk tanpa baik. Baik di kantor gubernur, kantor bupati, wali kota, ampun orang-orang. Tidak bobot juga masuk. Bagaimana ini kita bisa bilang, mau merawat perbedaan untuk persatuan. Bagaimana angkat orang itu bobot. Bukan lupung orang, bukan lupung keluarga. Kalau bodoh tidak perlu ambil. Tapi kita tidak. Ini dunia, ini kita doa putus kayu batu. Tidak pernah ada perubahan. Karena itu harus mulai perubahan dari dalam gereja. Sekarang agape lagi membangun. Ini pekerjaan akan lancar jalan. Kalau betul-betul semua ini, yang duduk ini, baik majelis, tokoh-tokoh jemaat, panitia pembangunan, betul-betul mau menyatukan perbedaan untuk sebuah pembangunan. Kalau jadi hari Rabu, batu pertama diletakkan. Rubah pula pikir, sikap, dan tindak tandukan. Anda akan berhadapan dengan Tuhan. Ingat, Alkitab menjelaskan begini. Waktu Daud mau bangun, baik Allah. Allah bilang, tidak, tidak kau Daud. Kau boleh menyiapkan segala sesuatu. Tapi anak kandungmu, selomu, yang akan membangun. Mari kita percaya, bahwa sudah waktunya. Bab mama, kita pun rumah, saat kita ganti-ganti model. Tuhan pun rumah, Nason mau ganti model. Saya ingat, dulu waktu, Nako keluar, semua jendela yang bagin dong, pukul kes turun, kau pasang Nako. Semua pasang Nako. Termasuk kami juga. Bilang, itu yang modern. Pasang-pasang Nako sekarang, bongkar buang Nako, pasang lagi jendela begini. Bilang, ini yang baru. Mana yang betul? Itu kita pun rumah. Kita pun rumah, kita beli, 100, 500, 600 juta, pukul keserubuk, bikin bagus. Ya, kok Tuhan punya, mau bikin bagus, ini kita bakal lain. Bertobat ya, bertobat. Bertobat lebih baik, daripada keras kepala. Anda tidak akan dapat jalan selamat, di akhir hidup. Saya baca satu titok, saya ketawa sendiri. Dalam hal penciptaan, Tuhan Allah menciptakan sapi. Terus bilang, ini sapi, lo hidup 50 tahun, lo kerjakan semanusia. Sapi bilang, eh, besan mau 50 tahun, beta 20 tahun, bikin kembali itu, 30 tahun di Tuhan. Tuhan menciptakan monyet. Tuhan bilang, lo 20 tahun, eh, besan, bes 10 tahun, sah. Bikin kembali 10 tahun di Tuhan. Terus Tuhan cipta anjing penjaga rumah, ini TikTok ya, tapi bukan kisah penciptaan betul. Ini TikTok. Anjing bilang, eh, bikin pulang 10 tahun di Tuhan. Terus Tuhan cipta manusia, Tuhan bilang, Tuhan hidup 25 tahun. Dia bilang, eh, jangan 25 tahun. Tambah. Jadi, yang sapi kes kembali, yang monyet kes kembali, yang anjing kes kembali, Tuhan kasih di manusia, jadi 75 tahun. Terus diceritanya begini, 25 tahun yang pertama itu, kita gagah-gagah. Masa pemuda gagah-gagah. Naik motor, angkat ban, gas track sana-sini, wey, pacaran kiri-kanan, dua, tiga, nah, begitu. Itu yang 25 tahun. Yang tambah 30 tahun, kalau jadi 50 tahun, wey, itu bab tua mulai. Kawin dua, tiga, korupsi sana-sini, tipu sana-sini, senang sana-sini, bangun rumah-rumah mewah, dan lain-lain sebagainya. Tambah itu 10 tahun, yang dari monyet itu, itu dia sudah jadi, suhibur-hibur cucu saya di rumah. Yang monyet kasih 10 tahun itu, ini manusia sudah jadi penghibur cucu, dan di rumah bermain dengan cucu. Yang anjing kasih itu, dia sudah jadi tua ke saya kok, cuma duduk di rumah saya. Kok anjing penjaga rumah? Saya bilang, ini orang yang bikin tiktok, ini juga hebat. Dan itu kenyataan ya, kenyataan. Kalau kita cuma 70 tahun, bikin apa? Duduk di rumah, kok lu mau pergi bagaian ini man? Karena itu, kalau sudah 30 tahun, yang 50 tahun dari, dari sapi itu, atur babai itu hidup. Ini bukan Alkitab yang bilang, tiktok yang bilang, dan saya terangkan di sini, masuk akal. Umur-umur itu, umur pemberontakan paling banyak, rasa paling hebat, berasa paling kuat, apalagi kalau dia taruh uang paling banyak, dia sumbang paling banyak, luar biasa. Kami waktu pilih majelis jemaat, ini majelis ada kerja di Manado. Saya bilang, labahin bab Tuhan tak usah. Salah satu bilang begini, ih mama jangan, dia penyumbang terbesar, saya dalam hati Tuhan. Ini karena dia penyumbang terbesar, dia tinggal di Manado, dia kerja di Manado, dia majelis di sini. Tapi karena saya bukan ketua majelis, saya juga tidak komen. Adakah di sini seperti itu? Kok paham? Dia menjadi majelis. Eh, betul penyumbang terbesar, jadi dia harus jadi majelis. Betulah sumbang terbesar. Besi-besi, non bekasih. Semen, non bekasih ratusan sak. Bosong harus dengar. Tidak boleh seperti itu. Anda boleh memberi, untuk sebuah pembangunan, tapi Anda harus mau untuk satu. Satu. Kita tidak bisa berbeda. Kita boleh berbeda pendapat, tapi habis itu kita jadi satu. Bukan habis rapat, kau beda pendapat, jalan ke tumuk, putar muka. Togor sama nyawa. Ih, lu gila kok. Lu gila ini barangkali. Itu rapat. Untuk menyatukan pendapat dari perbedaan. Bukan untuk kau marah. Jadi ingat, apa yang kita butuhkan, rendah hati. Apalagi lemah lembut. Apalagi sabar. Sabar bukan berarti tidak boleh marah. Ya. Orang sabar juga marah. Kuluh salah, nah. Lemah lembut berarti tidak mungkin, tidak pukul meja. Boleh pukul meja, karena kau salah. Ya. Rendah hati bukan suruh kau injek, sadar kepala turun di bawah. Bukan. Rendah hati itu artinya, saya mau mengerti engkau. Dan engkau juga harus mengerti saya. Jadi bab mama, mari beri diri untuk dirawat. Sebab ibarat tumbuhan, kalau kita merawat tumbuhan, kita lihat tumbuhan ini, tidak bagus kita pangkas. Kita gunting, agar dia terbentuk. Tapi manusia, kalau ini tidak mungkin kita potong depan tangan, atau kita sumpal depan mulut, kan tidak mungkin. Tapi kita minta hatinya, pikirannya, perasaannya, dalam duduk bersama. Kira-kira, ini bisa terjadi atau tidak, di jemaat agama. Saya harap bisa. Saya harap bisa. Di sini Tuhan taruh berkat yang cukup banyak. Berkat itu akan mubasir, jika bab mama tidak pergunakan secara baik, dan tepat, pada sasarannya. Sudah waktunya, ada rumah yang megah, yang agung, yang menjelaskan tentang kekayaan Allah, yang ada di sini. Supaya, simpan uang banyak-banyak, sebentar majelis itu makan uang. Maaf, saya tidak bermaksud ya, Kok Paul, saya tidak bermaksud. Tetapkan terlalu banyak, lama-lama, lama-lama. Hal, setan goda-goda, meleba pinjam, saya harap, majelis jemaat di sini, tidak tukang pinjam uang ya, atau jemaat tidak tukang pinjam uang. Karena di banyak jemaat, kalau kita tidak kasih pinjam ini, mati, kita salah. Padahal, itu kas bukan bank, saya harap di sini tidak. Memang tidak. Tidak mungkin. Ini orang kaya semua masa, datang pinjam uang di kas jemaat. Penatua dan juga kaya-kaya, kenapa pinjam uang di kas jemaat? Kenapa pinjam uang pembangunan? Tidak mungkin. Tapi saya hanya omong saja. Dan kalau itu ada terjadi, nah berintih, minta ampun bertobat. Oleh karena itu, Paulus bilang, kalau kamu mau dirawat, kamu akan diikat menjadi satu. Nah kalau kita diikat menjadi satu, itu berarti kita kuat. Dan tidak ada yang bisa melawan kita. Kita akan terus berdoa mendukung panitia. Kita berdoa mendukung majelis jemaat. Kita berdoa mendukung seluruh pekerjaan. Untuk selesai tepat pada waktunya. Bapak Mama waktu selomo dipercayakan untuk membangun. Daud hanya menyiapkan sedikit material selanjutnya dia. Dan dia bangun itu gedung yang paling megah. Baik ala yang paling megah. Sesuai dengan kekayaan yang ada. Ya kalau bangun ini gereja di jemaat, ada sepung anak jemaat menbang yang 30 kakak itu petani keringnya. Maaf adanya. Tapi kalau bilang agape yang membangun dan dia asal nama, malu. Malu terhadap manusia dan malu terhadap Tuhan. Di mana kekayaanmu? Di mana? Simpan di mana? Bawa datang, nanti Tuhan ganti. Bawa datang, nanti Tuhan ganti. Karena itu beri diri untuk dirawat. Beri diri untuk dibentuk. Beri diri untuk dipangkas oleh firman Tuhan. Karena yang bisa memangkas Bapak Mama, Saudara-saudara, hanya firman Tuhan. Tidak ada lain, hanya firman Tuhan. Kalau tidak mau dipangkas, nanti satu saat Bapak Mama akan hidup. Dalam kematian, sama dengan orang kaya. Danlah seharus. Menyesal, tapi terlambat. Lebih baik, seperti contoh tadi. Sidi tinggal dua hari mati, tapi dia masih bertobat. Saya pernah berkat nikah. Laki-laki sudah tidak bisa berlutut jadi duduk. Habis berkat, Oto antar bawa pulang ke rumah. Saya ikut. Sampai sana dia tarik sepung kepala, dia bisik di sepung telinga. Mama, itu sapi sembilan itu, itu beta yang ambil semua. Potong, kok jual. Nah, in majalisi yang ikut saya, semua yang perlu sapi. Jadi saya angka muka liasin dong. Wee, bos, saya mau kasih maaf isa kok. Kenapa? Saya perlu sapi dong, dia yang potong, kok jual. Nih, kok disumum mati? Mau bikin karman? Bapak Mama. Akhirnya kami berdoa. Amin, diputus nafas. Sembilan ekor dipuluti. Dampun cara pencuri begini. Sore-sore pipotong itu pohon duri, kesta gantong, taruh tali, sapi makan-makan, hiki. Sembilan ekor. Makan berapa lama? Makan berapa lama? Pulang rumah Bapak, kok tidak? Ini contoh ya. Jadi jangan Bapak Mama bilang, weh, siapa yang lihat? Iya, siapa yang lihat? Siapa yang tangkap? Iya, siapa yang tangkap? Tapi polisi tidak tangkap, polisi sorga yang tangkap, kau jalan. Dengan cara yang tidak wajar. Oleh karena itu Bapak Mama, dalam bulan kemerdekaan, kita semua bilang merdeka. Merdeka, iya merdeka. Apa yang merdeka? Indonesia yang merdeka. Tapi apakah Anda juga merdeka? Dari kesalahan? Tidak. Belum merdeka. Mama-Mama, sudah merdeka dari semua amarah, hawa nafsu di rumah? Belum semua. Mulai bangun pagi, kita sudah tidak merdeka. Mulai berteriak, mandi cepat, sekolah cepat, hai, makan cepat. Bapak-bapak sudah merdeka? Tunggu nanti 80, ini masih kuat, ini merdeka. Merdeka di umur 50 ini, Bapak-bapak susah. Susah. Tunggu 70, 80, kuat-kuat jalan ke saya, baru merdeka. Bahaya juga. Bahaya juga. Tapi tidak baik sesungguhnya. Karena itu, dengarkan apa kata Rasul Paulus. Aku dari dalam penjara, aku dipenjarakan karena kebenaran. Aku menasihatkan kamu, supaya kamu keluar dari cara hidup yang sia-sia. Beri dirimu untuk dirawat oleh firman Tuhan. Supaya kamu bisa hidup dalam satu persatuan yang kokoh kuat di dunia. Untuk menjelaskan bahwa kamu telah ditebus oleh darah yang mahal. Darah Yesus Kristus. Ya, darah Yesus. Oleh karena itu, Bapak Mama, anak-anak muda, mari, beri dirimu diperdamaikan dengan Tuhan. Selama kita tidak berdamai dengan Tuhan, kita tidak akan pernah berdamai dengan manusia. Kita akan hidup dalam dengki, hidup dalam amarah, hidup dalam awal nafsu, hidup dalam kecemburuan, dan merencanakan hal-hal yang tidak wajar. Baik terhadap sesama, ataupun juga dalam hati kepada Tuhan. Kalau kita tidak mau berdamai dengan Tuhan. Mari berdamai dengan Tuhan. Supaya pada waktu Anda dirawat oleh firman Tuhan, Anda akan memberi diri, Mama akan memberi diri. Betul. Saya perlu pangkas. Firman Tuhan bilang apa? Kalau matamu yang membuat engkau tidak masuk surga, cungkil. Kalau tanganmu membuat engkau tidak bisa masuk surga, potong. Itu bukan cungkil mata, bukan potong tangan, berubah. Matamu berubah, melihat dan bicara yang benar. Tangan bukan dipotong, tapi atur itu tangan dengan baik. Kaki bukan potong, tapi atur supaya itu kaki langkah yang benar. Supaya Anda bisa dapat rumah Bapak. Bisa dapat rumah Bapak. Hidup ini tidak terlalu panjang. Memang kalau kita masih kuat, tidak pernah kita pikir rumah Bapak. Tidak pernah. Saya juga begitu. Masih umur 30-an, 40-an, 50-an. Sahap ada pikir rumah Bapak. Tapi 70 ini betul-betul tiap hari pikir rumah Bapak. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Saya rindu rumah Bapak. Karena itu Bapak Mama masih umur-umur itu berubah sudah. Jangan seperti saya. Umur 7-4 baru mulai. Padahal ini juga pendeta. Ini pendeta nih. Umur-umur itu siapa datang ke lawan di sini? Mari. Yang namanya SBA susah untuk dilawan di gemit. Tapi setelah umur 70 dan orang 70 orang bilang emiritus. Saya lihat dan tidak benar juga. Saya diam. Saya bilang Tuhan itu orang muda, dia dong kerja sudah. Tapi saya rasa yang mereka mau buat itu salah. Tapi kalau kita omong jadi hal. Kalau kita memang satu Tuhan, satu iman, satu pengharapan, satu baptisan. Maka mari kokohkan itu dalam nama Yesus. Kita sudah siap untuk membangun apapun. Kita harus punya jiwa merdeka. Merdeka. Sekali merdeka, Indonesia bilang tetap merdeka. Agape sekali merdeka, tetap merdeka untuk berjalan dengan tekat. Berapa tahun kemuliaan Tuhan bertengger di situ? Berapa tahun? Bukan jalan-jalan bilang ini, banyak. Dan kuncinya hanya satu. Beri dirimu untuk dituntun oleh roh kudus. Kalau mulai berpikir keliru, ya Allah roh kudus. Masuklah dalam hatiku, dalam hidupku. Kendalikan aku sungguh-sungguh dalam nama Yesus. Supaya aku berubah. Aku berubah. Sungguhku berubah. Waktuku silahkan hidupku. Singar tahu ini lagu? Singar tahu ini lagu? Tahu? Singar tahu? Mari menyanyi. Aku berubah. Bapak tolong. Kita semua menyanyi sebagai doa. Tekat untuk berubah. Karena mau dirawat oleh Tuhan. Itu lagu. Ya. Tahu? Aku berubah. Sungguhku berubah. Waktuku serahkan hatiku. Aku berubah. Sungguhku berubah. Waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi, kini hanya yang lebih mencari. Aku dapat, aku berubah. Sungguhku berubah. Waktuku serahkan semua. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapak, hamba telah mengakhiri satu pemberitaan untuk umatmu di Agape. Pemberitaan ini telah berakhir. Tapi hamba mohon agar roh kudus bekerja dalam kehidupan jemaat ini. Mereka jemaat yang cukup potensi. Sekarang hamba minta kepada Tuhan. Supaya mereka diberikan kerendahan hati yang sungguh dari. Supaya dengan demikian mereka beri diri untuk dirawat oleh sabda Tuhan. Mereka berbeda-beda. Tapi biar mereka jadi satu. Satu di dalam Kristus. Untuk sebuah perubahan yang dasyat dan yang luar biasa. Terima kasih banyak Bapak di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.